Pertama, kita kupas dulu gadungnya. Bersihkan semua kulit luar dan kotoran tanah yang menepel. Gadung tidak bisa langsung dimakan loh teman. Menurut buku yang aku baca, gadung mengedung senjawa alkaloid yang disebut dioskorin. Nah, senjawa ini membahayakan kesehatan saat termakan oleh kita. Faktanya nih teman, memakan undi gadung sebesar apel tanpa proses menghilangkan racunnya. Bisa menghilangkan nyawa seorang pria dalam waktu 6 jam saja. Selama proses mencuci dan mengolahnya tepat, gadung enak banget bu untuk dinikmati. Belum selesai sampai di sini teman. Setelah diiris, lanjut gadung harus dibersihkan dan direndam dengan air bersih. Jangan lupa loh ya, merendamnya harus di air yang mengalir. Proses rendam bisa semalaman. Hal ini dilakukan supaya senjawa berbahaya pada gadung bisa benar-benar hilang. Gadung kemudian dikeringkan dengan cara dijemur selama seharian penuh. Sabar ya, kakak sudah siapkan gadung yang bisa diolah kok.